Kalimat Habib itu mulai muncul atau digunakan di zaman al-imam Umar bin Abdul Rahman al-Altas sahib al-Ratib Umar bin Abdul Rahman bin Agil bin Salim al-Altas Sebelum zaman beliau dan juga di zamannya imam Abdullah bin Abdul Haddad sudah mulai digelari dengan gelaran Habib Tapi sebelumnya gelaran-gelaran yang dipakai untuk Alawiyin selalunya digunakan dengan gelaran Sheikh Seperti Sheikh Abu Bakar bin Salim tapi tidak dikenali dengan Habib Abu Bakar bin Salim Atau Sheikh Abdul Rahman al-Saggaf tidak dikenali dengan Habib Abdul Rahman al-Saggaf Sheikh Umar al-Muhadhar tidak dikenali dengan Habib Umar al-Muhadhar tapi Sheikh Umar al-Muhadhar Gelaran-gelaran itu ada sebagai satu penghormatan kepada seorang yang mempunyai kedudukan dan keilmuan Kalimat istilah yang dipakai untuk Alawiyin ini memang ada beberapa istilah diantaranya diistilahkan dengan Syed atau Habib Dan istilah-istilah di luar juga digunakan seperti istilah Syarif dan seterusnya Kalau kita lihat di dalam sejarah kalimat Habib itu mulai muncul atau digunakan di zaman Al-Imam Umar bin Abdul Rahman al-Aqtas sahib al-Ratib Umar bin Abdul Rahman bin Agil bin Salim al-Aqtas Sebelum zaman beliau dan juga di zamannya Imam Abdullah bin Al-Haddad sudah mulai digelari dengan gelaran Habib Tapi sebelumnya gelaran-gelaran yang dipakai untuk Alawiyin selalunya digunakan dengan gelaran Syekh Seperti Syekh Abu Bakar bin Salim tapi tidak dikenali dengan Habib Abu Bakar bin Salim Atau Syekh Abdul Rahman al-Saggaf tidak dikenali dengan Habib Abdul Rahman al-Saggaf Syekh Umar al-Muhadhar tidak dikenali dengan Habib Umar al-Muhadhar tapi Syekh Umar al-Muhadhar Gelaran-gelaran itu ada sebagai satu penghormatan kepada seorang yang mempunyai kedudukan dan keilmuan digelari dengan al-Syeikh Tapi di zamannya Imam Umar bin Abdul Rahman al-Aqtas dan juga Imam Abdullah bin Al-Haddad karena mereka satu zaman Hanya Imam Umar bin Abdul Rahman al-Aqtas lebih tua bahkan diantara Syekhnya Imam Abdullah bin Al-Haddad Syekh Umar bin Abdul Rahman al-Aqtas Di zaman beliau digelari dengan gelaran Habib Kemungkinan besarnya diambil daripada hadith Nabi Muhammad SAW yang menjadi hak kepada Ahlul Bayt itu adalah dikasihi Dan arti Habib itu salah satunya adalah yang dikasihi atau yang dicintai Daripada isim mafu'ul Habib Diambil dari hadith Nabi Muhammad SAW Cintai Allah karena Allah beri nikmat Cintai aku karena cintamu pada Allah Dan cintai ahli keluarga aku karena cintakanmu pada aku Kata Nabi Muhammad SAW Maka perintah untuk mencintai inilah dengan kalimat Ahibbu Maka ketika memanggil daripada Ahlul Bayt atau Zuriya Al-Alawin dengan kalimat Habib Semata-mata untuk menunjukkan yang dicintai atau yang dikasihi Dan itu adalah bahagian daripada yang diminta Di dalam syara' untuk mencintai Ahlul Bayt Ini gelaran Habib Ada pun gelaran Sayyid Gelaran Sayyid Ini dari zaman Nabi SAW Ketika Nabi mengatakan kepada cucunya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Katanya In thebni hadha Sayyid Anakku ini Sayyid Dan Allah akan menjadikan beliau Al-Hasan bin Ali Sebab perdamaian dua kelompok yang berselisih Ketika Nabi menyebutkan Al-Hasan bin Ali dengan gelaran Sayyid Disitu menunjukkan adanya satu pengiktirafan atau pemberian nama daripada Nabi sendiri Kepada Zuriya dengan gelaran Sayyid Walaupun secara bahasa arti Sayyid itu Orang yang memimpin kaumnya Tetapi kepada Hassan bin Ali bin Abi Talib Diberikan secara khusus oleh Nabi Daripada situ gelaran Sayyid ini menjadi Menjadi identik dengan Zuriya Nabi Muhammad SAW Baik daripada Al-Hasan atau daripada Al-Husyin Ada pun kalimat Al-Alawiyin atau Ba'alawi Nisbah kepada seorang bernama Ali bin Ubaidillah bin Ahmad bin Yissel Muhajir Orang pertama yang dinamakan Al-Alawiyin Daripada Zuriya Nyaah Ahmad bin Yissel Muhajir Dan beliau adalah orang pertama diberi nama Al-Alawiyin Yang daripada beliau itu Lahir keturunan yang dinamakan Bani Alawiyin atau Benua Alawiyin Maka dinisbahkan kepada Al-Alawiyin atau Ba'alawi Kepada Al-Alawiyin Ubaidillah bin Ahmad bin Yissel Muhajir Apa sebabnya kepada Al-Alawiyin? Kenapa bukan kepada Ubaidillah atau Ahmad bin Yissel? Karena beliau adalah orang pertama daripada Zuriya yang diberi nama Al-Alawiyin Dan berada di Hazramud ketika itu Dan itu ketika Sayyidin Ahmad bin Yissel Muhajir yang berduduk dan tinggal di Hazramud Orang pertama yang ada di situ daripada Zuriya yang namanya Alwi, Alwi bin Yissel Muhajir Kalimat Ba'alawi itu Kebiasaan orang Hazramud dulu kalau ingin menyebutkan nama keluarga itu menggunakan Ba'al Jadi Al-Alawiyin ini menggunakan Ba'alawi Yakni At-Tazamunan atau menyesuaikan dengan wilayah dan budaya orang-orang Hazramud Kalau menyebutkan nama keluarga dengan Ba Maka kita pun juga menggunakan Ba'alawi Kalimat Ba itu seperti Al-Alawi atau Ba'alawi Al-Alawi lebih kurang seperti itu Kalimat Ba itu menyesuaikan dengan keadaan di Hazramud pada ketika itu Ini nisbahnya kepada Alawi atau Ba'alawi atau Al-Alawi Ada pun kalimat Al-Alawiyin atau Al-Alawiyun Ada persepsi yang menyamakan dalam sejarah kalimat Al-Alawiyin ini Walaupun mempunyai makna yang berbeda Kalau Alawiyin secara bahasa dan di dalam sejarah umum yang kita kaji Merujuk kepada semua keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib Maka dikatakan Alawi Yang ini pencinta baik itu pencinta atau zurriyahnya Kalau dikatakan ini golongan Alawiyin zaman dulu ya Maka dilihat sebagai pencintanya Ali bin Abi Talib Atau keluarga dan keturunan Ali bin Abi Talib Tapi kalau secara spesifik khusus kalimat Al-Alawiyin yang digunakan di Hazramud Adalah bukan termasuk daripada Al-Alawiyin yang tadi dalam sejarah yang ditulis oleh Al-Alawi Dalam Kitab Tarikhnya Al-Alawi bin Kathir dalam Kitab Al-Bidayah dan Nihayahnya Kalau Al-Alawiyin yang dimaksudkan daripada pembahasan kita hari ini Adalah keturunan dan zurriyah daripada Al-Alawiyin itu sendiri yang saya sebutkan tadi Maka mereka dikatakan Al-Alawiyin Karena semua yang lahir di Hazramud dan menyebarkan dakwah di Nusantara ini Keturunan daripada Al-Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Salmuhajir Maka keturunannya zurriyahnya dinamakan Al-Alawiyin So itu istilah yang ada Ada pun Al-Alawiyah sifat mungkin Kalau itu disebahkan kepada seorang perempuan syarifah Maka dikatakan Al-Alawiyah Kalau itu disebahkan kepada tariqah Karena dia mu'annath Maka sifatnya pun juga mu'annath Al-Alawiyah Dari aspek bahasanya Saya rasa mungkin itu Itu yang bisa saya sampaikan berkenan dengan perbedaan Sayyid Ataupun Habib Ataupun Ba'alawi atau Alawiyin atau Alawiyah Bahasa artinya Man sadaqaumahu Man sadaqaumahu Yang memimpin kaumnya Atau yang banyak pengikutnya Itu secara bahasa Maka Kadang-kadang dinisbahkan sadah itu secara bahasa ya Bila dinisbahkan kepada orang yang dimuliakan Seperti Khadimul Ga'um Sayyiduhum Yang melayan satu kaum itu adalah pemimpinnya Sayyiduhum secara bahasa Tapi bila dinisbahkan kepada Sayyid itu Apa itu Apa nama Kepada Zuriya Al-Alawiyin Merujuk kepada kalimat yang saya sampaikan di awal Jadi ketika Nabi mengatakan kepada Hasan bin Ali Ibnihara Sayyid Sesungguhnya anak saya ini adalah Sayyid Itu gelaran yang Nabi berikan kepada Hasan Dan dinisbahkan Ibni anak saya Maka dengan kalimat itu Keturunan daripada Nabi Digelari semuanya dengan Sayyid Sadah itu jama' atau plural Daripada Sayyid jama'nya adalah Sadah Maksudnya Sayyid-Sayyid Bagaimana kami memahami Apakah seluruh keturunan atau Zuriya Rasulullah Muhammad SAW Disebut sebagai Habib? Secara bahasa Jadi gelaran Habib gitu ya Kalau dilihat daripada aspek bahasa Dimana setiap keturunan Nabi itu Dicintai Ya setiap orang daripada keturunan Nabi itu Dituntut untuk cinta kepada keturunan Nabi Baik antara keturunan dengan keturunan Sama keturunan Atau yang bukan keturunan kepada keturunan Nabi Hadith yang saya sebutkan di awal tadi Cintailah ahli keluarga aku Karena cinta kamu pada aku Jadi itu perintah dalam syariat untuk mencintai Dari keluarga Nabi SAW Kalau dikatakan Habib secara bahasa Itu merujuk kepada ahlul bayt Yang ada hak untuk dicintai Sepertimana dituntut oleh syariat Maka secara bahasa Seseorang yang daripada Zuriya Adalah namanya Habib Daripada aspek dicintai Karena perintah syarat Akan tetapi kalau dalam bentuk gelaran Karena ini sudah ada hubungan dengan alqab Gelaran atau judukan Kebiasaannya gelaran itu Dinisbahkan kepada orang yang sudah berusia Sudah berusia lanjut daripada keturunan Zuriya Atau orang-orang yang ada kedudukan dalam segi ilmunya Biasanya digelari dengan Habib Selainnya digelari dengan Syed Karena itu adalah Apa namanya yang memang identik Daripada hadith yang saya sebutkan tadi Allahu'alam